PEMBICARA 1 Apakah Anda tahu bahwa perang di masa depan tidak akan lagi seperti yang kita lihat dalam film-film lama? Teknologi telah mengubah segalanya, termasuk bagaimana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNIAL, akan memenangkan pertempuran laut. Perubahan Konsep Peperangan Perang modern telah berevolusi dari konsep konvensional menjadi lebih kompleks dan berteknologi tinggi. Menurut berita dari Anadolu Agency, TNIAL sedang memperkuat kemampuan mereka dengan membentuk skuadron udara 100 dan skuadron udara 700 untuk mengoperasikan pesawat udara tanpa awak. Kasal TNIAL, dalam keterangan resmi yang dikutip oleh Anadolu Agency, menekankan pentingnya, Network Centric Warfare, yang memanfaatkan keunggulan informasi untuk meningkatkan daya tempur. Pada Januari 2025, diungkapkan oleh IndonesiaDefense.com bahwa KSI Laksamana Muhammad Ali berencana untuk memperbanyak alutsista tanpa awak, menyebutkan perubahan konsep peperangan yang terinspirasi dari konflik di Ukraina dan Timur Tengah. Ali menjelaskan bahwa penggunaan sistem UNMANET, baik di udara maupun di bawah air, menjadi sangat berpengaruh dalam strategi pertahanan modern. Pesawat Udara Tanpa Awak, UAV TNIAL telah menunjukkan minat besar pada pengembangan UAV, dengan fokus pada sensor jarak jauh untuk pengintaian dan operasi tempur. UAV ini tidak hanya akan digunakan untuk pengawasan, tetapi juga untuk menyerang kapal musuh yang sulit dijangkau dengan kapal perang konvensional. Underwater Unmanaged Vehicles, UUV Selain UAV, perhatian juga diberikan pada UUV, yang dapat digunakan untuk pengintaian di bawah permukaan laut dan operasi anti kapal selam. Ini adalah langkah strategis untuk menghadapi ancaman dari kapal selam yang semakin canggih. Manfaat Strategis Kecepatan dan Manuver Dengan sistem tanpa awak, TNIAL dapat melakukan manuver yang lebih cepat dan efektif, mengejutkan musuh dengan kemampuan, efek pendadakan, yang telah disebutkan oleh kasal. Pengurangan Risiko Manusia Meskipun manusia tetap penting dalam pengambilan keputusan strategis, alutsista tanpa awak meminimalkan risiko bagi nyawa prajurit dalam medan perang yang berbahaya. Efisiensi Operasional Dengan sistem ini, biaya operasi bisa ditekan, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya bisa ditingkatkan, seperti yang ditekankan dalam modernisasi alutsista dan pengembangan sumber daya manusia yang disebutkan oleh kasal. Tantangan dan Persiapan Meskipun teknologi ini menjanjikan, ada tantangan yang harus diatasi. Pengembangan SDM Prajurit TNIAL harus dilatih untuk mengoperasikan dan memelihara alutsista tanpa awak dengan efektif. Kebutuhan Teknologi Sensor Teknologi sensor canggih sangat diperlukan, sebagaimana disebutkan oleh laksamana Muhammad Ali, untuk memastikan keberhasilan operasi. Keamanan Siber Dengan semakin banyaknya alutsista tanpa awak, keamanan Siber menjadi sangat krusial untuk mencegah penyusupan atau pengambil alihan oleh pihak musuh. Dengan evolusi teknologi militer, TNIAL sedang memasuki era baru dalam pertahanan laut Indonesia. Penggunaan alutsista tanpa awak tidak hanya mengubah cara kita memahami perang, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk tetap menjadi kekuatan maritim yang dihormati di kawasan. Kami telah menyaksikan bagaimana TNIAL siap menghadapi tantangan dengan inovasi dan strategi modern. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan untuk lebih banyak informasi terkini tentang pertahanan dan teknologi militer Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.